66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan masal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1 banding 10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu Antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Cik Sulu. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding gunung Everest. Melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13 persen permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87 persen wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid, partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara. Membuat situasinya makin buruk, asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peleburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi. Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir tiga kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Bilyaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung lima lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api. Berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75 persen. Dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan? Ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida tak akan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin, peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi. Dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan bagaimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali? Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sample DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno. Para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap. Dan mulut panjangnya mungkin menjadi paru. Pelikan sangat mirip dengan Ceredaktor, burung unta mirip Velociraptor, dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain ya Tiat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik. Berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang. Maka, kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya, ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi. Yang artinya, menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit!